hai hai kembali lagi bersama saya di channel dan SD kali ini kita akan lanjutkan lagi seri skenshin pack bagian ketiga dari eh gue Shingyuu mari kita langsung ngobrol ke Shingyuu negosiasi dengan Shingyuu Hai satis terakhir ini tidak akan nangkap tanah tanpa ada kehadiran kalian berdua benar sekali game berdua melakukan semuanya kamu sepenuhnya melakukan apa sih ya tentu saja membaca gada domba sampai selesai aku berhasil membacanya sampai selesai dan aku puas sekali Kevin Harper dan Omnius Ford Mir dan Weiyang game mempunyai pertama dapat dibilang luar biasa tapi volume ke-6 tidak ada yang cocok untuk mendeskripsikannya kita sungguh beruntung memiliki penulis yang begitu berbakat dan membengkai kita dengan karya luar biasa terus apa hubungannya dengan Kendri Maucai aku hanya merasa jika ada sesuatu yang luar biasa kita memberikan berat apakah kebukunya bagus lumayan bagus aku hanya berharap saat rencana kita sudah kira-kira waktunya akan sesuai dengan yang kita harapkan eh kenapa hanya bayaman yang tak mengerti jadi kenapa kita harus menonton petunjukkan praktek di kudang sehingga dia tidak akan bisa menyelesaikan kontraknya dan papan baku jika dia tidak menyelesaikan kontraknya dia harus berusaha dengan orang kuatwi lalu dia mendengar survei yang komentar dan pengakunya dia pasti menjadi panik dan cemas Sige saikon kiri Mauca adalah seorang toko besar dan kuatkan dunia bisnis tidak ada seorang pun yang berani melawan mereka seperti ini tidak peduli apakah dia ingin berasal atau menyelesaikan masalah diri tetap umat ternyata kalian kalian yang dicampur dalam urusan Chang dengit Oh ya baru saja dibicarakan untuk mencari korlapis lalu aku baru tahu bahwa beli yang komasih sudah membeli semuanya jelasnya korlapis bukan bahan baku yang melangkah tapi sekarang seluruh persetiaan habis apa maksudnya ini apa yang kamu lakukan dengan sengaja nyeramu nanyi kami hanya menggunakan yang membutuhkan setelah melihat ketika tidak seperti itu sangat wajar jika tidak menghadapi dia yang menjadi korban aku masih ingat salah satu kewarnaan terakhir mengatakan bahwa ini semua belum berakhir kalau kami banyak mencari mati kita kalau begitu aku juga akan tidak akan takut suaranya jika bertemu teman-teman mari kita ambil korlapis mereka enak saja mana ambil mari kita ada bu mereka mari kita ada bu mereka oke kita lawan mereka oke kita serahkan lalu serah apalagi sudah berakhir easy kalian berdua bukan orang biasa jika terus seperti ini aku akan mengalami kerugian besar aku akan mereka hampir habis ayo selasakan mereka lalu kita hampir korlapis itu hubunganmu dengan faiz orang waktu hanya sekitar urusan besi saja aku tidak menjengkan pohanku padamu hanya untuk menimbulkan masalah begini apa? tuan semua mau kita lakukan mata-matanya untuk menyatakan pesaran itu kalau begitu berkata sendiri caranya jangan pergi ah tuan loh tuan apa yang terkenalkan disini apa yang ada duduk berkat pantai-pantai muda ini aku selamat tuanku ya tapi gitu ya kamu pimpinan dari Feiyun Commerce School? benar aku murah dari ikan kuah dan putra ketua dari memimpin Feiyun Commerce School Shingyo siap di asap aku kamu sudah mempertahankan semua ini Shige Saiko Kendri Mojai bisnis kotor macam itu tidak sungguh terpantas untuk seorang pebisnis jadi aku akan menyelesaikan dengan cara bisnis juga aku sudah beri jadi membayangkan apa yang orang patuh akan sedap menyebabkan jika kamu kagal menyediakan korlapis mata mereka siap baiklah katakan pada kuah bagaimana kamu yang menjualnya pada kuah jauh kudono karena kamu maksudnya ini untuk memberikan 70% maka aku akan gunakan caranya sama terlalu lipat dari harga pasar bagaimana terlalu lipat terlalu lipat kamu tidak menjualnya terlalu lipat terlalu lipat benar jadi sejumlah murah kami berikan waktu itu semua uangmu ya nah itu hanyalah kecil dengan bikin aku bisa mendapatkan bisnis yang menguntungkan dan juga memberi pelajaran kepada Kendri Mojai sekalian 23 bulan terdewati apa anak-anak orang sekarang semua belajar jantai tampang bisa menipu ya rambut sekali kamu punya di palawa apa dia yang pada 3 bumi ah setempat memang mengatakan mengusik tubuhku saya pernah bilang salah satu orang berhati di jika orang kayak seperti memarah kamu akan memotong tangan dengan orang sebut itu bagaimana nih maaf maaf kata emang subuh meminta maaf benar kamu bisa terbang kakemon tidak begitu diperlukan ah jangan tolong taimon ini sungguhan taimon tak bercanda dia bercanda baiklah bercandanya juga cukup kali ini benar-benar terima kasih kepada kalian yang bertuah kalian sudah banyak membantu saya kira tembak lewat ini juga aku puas maaf maaf menabutkan kalian tolong memasihkan buku ini kepada jangan tenet kamu masih mau menyuruh kami sebenarnya aku tidak berbuat apa-apa jadi bukan aku yang seharusnya menerima terima kasih kemudian terima kisah 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 berdua melakukan sekalanya sampai kepadanya terakhir bisa berteman dengan kalian begitu berjiwa sekerja dan berani sudah cukup membuat kepuas Tuhan maaf tentang itu tolong beritahu aku kali ini aku menyelesaikan masalahnya dan bersamaan juga mendapatkan sejumlah uang mungkin tindakan baik kali ini menjadi komplikasi dari penganggaran sebelumnya dan aku bisa mendapatkan kebaikan 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 dewa mengadakan sebuah dunia yang misterius dan aku ingin menyelidikinya kamu berkata begitu tapi sebenarnya kamu hanya malas pergi saja kan bagaimana sih kekuatakan bahwa tidak hanya berterima kasih saya yang menunggumu tapi ada dia lain di tempat jam dulu adih kalau begitu masih oke sepertinya apapun ini saya katakan tetap tidak bisa melalang seharusnya kamu bilang dari awal jika terima kasih ada tuan kalian aku tidak tahu aduh maaf ini bilang banget terima kasih saya semoga bertemu lagi terima terima oke kita sudah kembali di Chang The Need apakah yang akan kita dapatkan mari kita kembalikan buku tombak dewa dulu akhirnya kalian datang juga masih tadi orang dari kedai pada kalian datang dan mengembalikan semua koleksi buku mereka aku inginkan semua ini berkata kalian terima kasih terima kasih terima kasih sebenarnya kami juga tidak melakukan apa-apa ah kalau jangan dikatakan begitu begitu ini adalah hal kutu sekali kalau kecangan apapunnya adalah kata kumun kade siang setelah aku mengambil bisnis kualitas sebagai pengaris aku banyak menghapiskan wanita dari leluhur sejak itu bertahun-tahun aku terkampung dan berharap mengembalikan kejadian keluarga kami seperti itu pada akhirnya saya mau bergantung pada tradaksi bisnis koronafis ini jika bukan karena kalian mungkin teratam ini gak menjadi tempat peristirahan terakhirku oh kamu tidak disangka kamu seorang muda juga ya eh maksudnya tidak ini sudah kenapa aku juga orang-orang yang berkira orang dari gue itu mencari keribu orang-orang kankuwa apa memang ada masalah ini berhasilin seberumlah ratusan tahun seberumlah mereka benar-benar percaya tapi sekarang hampir tidak ada menenali mereka lagi untuk bisa mempercayai bisa memperlukan orang baru tapi suatu sekali menenali orang-orang berbakat pada seni yang mati jadi ini sebuah negara setan sekarang sama seperti simpilatif dia bilang ini membuat budi dapat nyatakan kamu jatuh mungkin kebangkitan peran kuah sudah dekat maksud hal juga penting oh ya kalian mau pandu yang terhad yang di seluruh aku sudah menyiap ini ini gue berikan pada kalian secara terima lalu terima terima kasih terima kasih hasilnya kecil bahaya kita terbayang semua bergerak dan sembuh pemilikku kembali suruh dipercaya eh strain bugma maka itu kamu seperti melihat ada yang jatuh ah tidak tidak puja itu patah mungkin oke pecaranya masih bersambung bersambung oke baiklah terima kasih untuk menonton sekian dari episode dari sini sampai jumpa kembali di next video bye 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 kone 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 kone